Kalau cek di jendelaumkm.id, saya itu dapet subsidi Tapi kok bulan Januari ini saya masih di debit ya? Kira-kira saya beneran dapet lagi apa enggak sih? Hai Sobat Youtube, apa kabar? Di video kali ini saya mau bahas lagi nih tentang subsidi bunga margin KPR Dan saya mau coba jawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin berkomentar di kolom komentar video saya yang sebelumnya Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang baru mampir di channel saya ini Please buat subscribe dan tekan tombol loncengnya Karena saya akan selalu update tentang subsidi bunga margin ini Dan agar kalian tidak ketinggalan informasi yang mungkin berguna untuk kalian Oke langsung aja kita bahas Jadi di video saya yang sebelumnya Dimana saya men-share bahwa di bulan Januari ini Kita dapet lagi subsidi bunga margin KPR Dan memang banyak dari teman-teman di tanggal 8 Januari kemarin itu Banyak yang memang dapet subsidi bunga margin ya Sesuai dengan informasi yang ada di jendelaumkm.id Namun sayangnya banyak juga dari teman-teman yang kalau cek dari jendelaumkm.id itu kan dapet subsidi KPR Dan kalau tanya ke BTN pun dapet informasinya memang bahwa teman-teman yang tadinya cek di jendelaumkm.id ini dapet subsidi Dari informasi dari BTN pun juga memang dapet subsidi bulan Januari ini Namun di tanggal 8 kemarin ternyata dari teman-teman yang dapet subsidi harusnya Ternyata di tanggal 8 kemarin itu masih juga terdebet Nah lantas kalau terdebet artinya kan di bulan Januari ini tidak mendapatkan subsidi bunga margin KPR Nah bagaimana itu? Kalau dari jendelaumkm.id dapet Dari informasi BTN pun juga dapet Tapi kok masih didebet? Ini kenapa? Apakah ini tuh hoaks doang? Tapi kok banyak dari teman-teman yang memang dapet? Contohnya seperti saya Jadi kemarin kan saya informasi bahwa Januari ini dapet subsidi Dengan total subsidi saya tuh sekitar Rp1.900.000 sekian Dan memang benar teman-teman Kemarin di tanggal 8 saya tuh tidak didebetnya senilai Rp1.900.000 Jadi benar ya informasi ini akurat Lalu bagaimana dengan teman-teman yang harusnya dapet ini tadi Ternyata masih didebet di tanggal 8 kemarin Apakah teman-teman yang seharusnya dapet ini Dari informasi jendelaumkm Dan informasi dari bank sebenarnya dapet Ternyata masih terdebet Apakah harus konfirmasi ke bank BTN langsung Untuk menanyakan hal ini Apakah terjadi kesalahan atau apa Perlukah datang ke bank BTN? Kalau saran saya teman-teman Sebaiknya teman-teman gak perlu langsung datang ke bank BTN Kenapa? Karena kalau saya mengingat di penyaluran Subsidi bunga margin di tahap 2 kemarin Jadi di tahap 2 kemarin itu kan sebenarnya Cairnya serentak di bulan Oktober 2021 ya Untuk yang tahap kedua Namun ternyata dari informasi beberapa teman-teman Yang komentar di kolom komentar saya Tidak semua yang mendapatkan subsidi bunga margin tahap 2 Di bulan Oktober itu semua mendapatkan pencairan subsidinya Ternyata ada sebagian yang tidak mendapatkan pencairan di bulan Oktober Melainkan baru ada pencairan dana subsidi di bulan November Sehingga yang seharusnya setau saya itu serentak di bulan Oktober 2021 Ternyata ada beberapa teman-teman yang baru mendapatkannya di bulan November 2021 Nah kalau berkaca dari hal itu Bisa jadi untuk teman-teman yang seharusnya sekarang ini mendapatkan subsidi bunga margin Kalau dilihat dari jendela UMKM.id dan berdasarkan informasi Bank BTN Seharusnya bulan Januari ini mendapatkan pencairan untuk dana subsidinya Tetapi masih terdebet juga Maka saran saya teman-teman itu tunggu aja sampai di bulan Februari nanti Bagaimana dengan di bulan Februari nanti Apakah juga terdebet atau tidak Tapi kalau melihat dari yang tahap kedua kemarin Bisa jadi memang baru dapat pencairannya itu di bulan Februari tahun 2022 nanti Jadi kalau misalkan teman-teman di bulan Februari nanti Ternyata tidak mendapatkan pencairan lagi untuk dana subsidinya Maka di saat itulah teman-teman perlu mengambil tindakan untuk bertanya kepada Bank BTN langsung Langsung ke kantornya Menanyakan kenapa yang seharusnya kalau di jendela UMKM.id ini saya dapat Untuk tahap 3 yang bulan Oktober sampai bulan eh yang bulan Juli sampai Oktober 2021 ini harusnya dapat dan cair di Januari Kenapa sampai Februari tidak cair juga Nah nanti di bulan Februari baru menanyakan ke pihak Bank Jadi teman-teman tunggu Mungkin memang Januari ini belum tapi pencairannya di bulan Februari nanti Atau malah banyak nih dari teman-teman yang masih bingung Bingungnya karena teman-teman tidak mengkonfirmasi langsung ke pihak Bank BTN Apakah memang teman-teman tuh dapat subsidi apa enggak Atau karena memang saat buka jendela UMKM.id ternyata masih gagal-gagal terus ya Jadi belum berhasil login Sehingga teman-teman sekarang itu masih bingung Bingungnya kenapa? Karena sekarang itu kan sudah lewat dari tanggal 8 Artinya sudah lewat dari tanggal pendepetan cicilan KPR kalian Namun saat melihat di saldo rekening kalian Ternyata saldo kalian itu masih utuh Atau masih ada berapa rupiah dan masih bingung Beneran enggak ini dapat subsidi bunga margin KPR? Apalagi kalau kita ingat Kemarin tanggal 8 Januari itu jatuhnya di hari Sabtu Otomatis kan biasanya di hari Sabtu itu sudah tidak ada pendepetan Namun kalau melihat dari teman-teman kemarin dan saya sendiri Kemarin itu Sabtu semua itu sudah mulai terdebet semua Jadi kayaknya sebelum jam 12 itu sudah pada terdebet Jadi ngejar waktu supaya enggak sampai ketabrak sama di hari Minggunya Karena kalau misalnya nabrak di hari Minggunya kan Hari Seninnya udah kayak kelewat tanggalnya tuh banyak ya Senin kan udah tanggal 10 Makanya tanggal 8 kemarin itu sudah pada terdebet semua Termasuk saya juga sudah terdebet Sehingga kalau hari Senin ini Tanggal 10 ini atau tanggal yang melewati tanggal 8 ini Di rekening kalian itu masih ada saldonya Itu artinya adalah dana subsidi kalian Dan kalian bisa ambil dana subsidi tersebut Karena memang ini sudah melewati tanggal pendepetan Atau kalau misalnya teman-teman tuh dengar penjelasan saya ini Teman-teman ngerasa kayak nggak yakin Yakin nggak sih ini dana subsidi Jangan-jangan bukan lagi Nah teman-teman bisa langsung mengkonfirmasinya Kepada pihak Bank BTN Bisa melalui email, bisa melalui telpon Tapi setau saya bahwa Kalau tanggal segini itu masih ada saldonya Artinya itu memang dana subsidi kalian Jadi kalian tuh mendapatkan subsidi bunga mercin KPR Nah kalau kita kembali ke teman-teman yang tadi tuh Yang seharusnya dapat subsidi Ternyata bulan Januari ini masih terdebet juga Nah itulah kenapa dari kemarin saya menyarankan teman-teman Meskipun kalian sudah mendapatkan informasi Mendapatkan subsidi bunga margin Kalian itu tetap harus menyetorkan dana ke rekening kalian Sejumlah cicilan KPR kalian Meskipun kalian mendapatkan informasi mendapatkan subsidi Karena takutnya seperti ini nih Yang seharusnya sudah cair bulan Januari Ternyata masih terdebet Ternyata dapatnya di bulan Februari Nah kalau kalian tidak memasukkan dana ke rekening kalian Dan otomatis kalian akan terjadi penunggakan Nah sayang sekali Makanya teman-teman kalau mendapatkan informasi Dapat subsidi jangan lantas Kalian tidak memasukkan dana ke rekening kalian Jadi tetap masukkan dana ke rekening kalian Sejumlah cicilan KPR Dan setelah tanggal pendebatan itulah Baru kalian bisa memutuskan untuk menarik lagi Uang yang kalian setorkan di rekening kalian tersebut Dan buat teman-teman yang hingga saat ini masih bingung Tanggal pendebatan itu sebenarnya tanggal berapa sih Jadi memang kalau ketentuan Bank BTN itu Pendebatan itu tanggal 7 Ada yang tanggal 15 Nah tapi berdasarkan pengalaman dari Selama saya mendapatkan subsidi ini Ternyata selalu di debitnya itu tanggal 8 malam Jadi teman-teman kalian masih bingung Tanggal pendebatan itu tanggal berapa Tanggal pendebatan itu setiap tanggal 8 malam Dan tanggal 15 Jadi kalau kalian biasanya tanggal 8 Ya kalian nunggunya tanggal 8 Kalau biasanya tanggal 15 Ya kalian tunggu di tanggal 15 Jadi teman-teman yang tanggal 15 Jangan sekarang buru-buru mengambil dana kalian Kalian tunggu tanggal 15 Jangan karena mendengar yang tanggal 8 ini pada dapat Akhirnya kalian mengambil dana subsidi kalian Jangan ya Jadi kalian tunggu sampai tanggal 15 Dan muncul juga pertanyaan dari teman-teman yang kemarin dapat nih Dapat subsidi lagi Apakah di bulan Februari ini masih mendapatkan subsidi lagi? Karena kalau lihat di tahap 1 dan tahap 2 kemarin Kita itu dapat subsidi bisa sampai 2 atau 3 kali Atau bahkan 4 kali Sampai berkali-kali Nah apakah di tahap 3 ini artinya Saya masih bisa mendapatkan kesempatan lagi di bulan Februari? Nah jawabannya itu ada di jendelaumkn.id Jadi teman-teman jumlahkan aja Untuk yang tahap 3 itu kan Mulai bulan Juli sampai Oktober 2021 Nah kalian jumlahkan jumlahnya ada berapa? Kalau misalnya jumlah dari bulan Juli sampai Oktober 2021 itu Ternyata jumlahnya itu lebih kecil dari cicilan KPR kalian Atau bahkan sama dengan cicilan KPR kalian Artinya kalian udah nggak dapat lagi di bulan Februarinya Contohnya misalnya Kalau di total itu jumlahnya 1 juta Dan cicilan KPR kalian itu 1 juta 100 Artinya di bulan Februari nanti kalian nggak dapat Karena kan 1 juta itu sudah Kepotong untuk cicilan KPR di bulan Januari Dan udah nggak ada sisa Artinya Februari udah nggak dapat lagi Tapi kalau kalian ketika menjumlahkan Yang bulan Juli sampai Oktober 2021 ini Ternyata jumlahnya itu lebih besar dari cicilan KPR kalian Mungkin di bulan Februari nanti Kalian dapatkan subsidi lagi Jadi kalian jumlahkan saja berapa Jadi untuk teman-teman yang seharusnya bulan ini dapat Ternyata masih terdebat Saran aku tunggu sampai bulan Februari Kalau bulan Februari nanti ternyata masih terdebat juga Baru kalian konfirmasi ke pihak bank Jadi sekian informasi dari saya teman-teman Semoga penjelasan saya menjawab pertanyaan kalian Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk klik like Kalau kalian suka Komen kalau kalian ingin bertanya Dan subscribe Serta tekan tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Untuk informasi-informasi Mengenai subsidi bunga margin Yang mungkin berguna untuk kalian Terima kasih Sampai jumpa